Intro Halo semuanya, halo halo Hari ini aku mau masak sayur ya guys Ini namanya siutong choy atau baby bok choy ya Pertama-tama jangan lupa kita harus cuci tangan dulu sebelum mulai masak ya guys Ini sekarang aku mau belah jadi dua Ini baby bok choynya kecil-kecil ya guys Oke sebelum video kita lanjut Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys Biar aku tambah semangat lagi bikin videonya Terima kasih Oke guys ini sayurnya udah aku belahin dua ya guys Ini aku juga siapin 3 siung bawang putih Dilanjut sekarang aku mau rendam dulu sayurnya Aku kasih 1 sendok teh garam ya guys Lalu kita rendam kurang lebih 10-15 menit Lalu dicuci yang bersih dan ditiriskan ya guys Oke sekarang aku mau tahir ini aku kasih 1 sendok teh minyak Lalu aku kasih 1 sendok teh gula 1 sendok teh tepung Ujifun atau white pepper ya guys Lalu ini 2 sendok teh siaw atau kecap asin Dilanjut ini yang terakhir aku kasih setengah mangkok air Lalu aku aduk-aduk biar merata ya guys Oke sayurnya udah siap mau dimasak ya guys Ini aku juga cacah bawang putih Tahinnya juga udah siap Cara masak di sini itu sangatlah gampang ya guys Jadi tidak perlu repot-repot banyak bumbu Dilanjut sekarang ini aku mau steam sayurnya Airnya sudah mendidih Lalu aku masukkan sayurnya Kita steam 5 menit ya guys Lalu sekarang aku mau masak tahinnya tadi ya guys Ini aku kasih sedikit minyak Dilanjut aku masukkan bawang putihnya Lalu kita tumis bawang putihnya Sampai harum dan menguning ya guys Wah harum banget guys Ini yang terakhir aku masukkan setengah mangkok tahinnya tadi Lalu dimasak sampai mendidih Ini aku aduk-aduk biar merata Ini kita masak sebentar ya guys Lalu kita aduk-aduk lagi Ini sudah siap disajikan ya Dilanjut sekarang aku mau siramin di atas sayurnya Ini sayur yang udah aku steam tadi Wah Ho ho me ya Ini masakan ini sangat simple sekali Sangat cocok sekali buat anak-anak dan orang tua ya guys Ini sayurnya sangat empuk sekali Semoga resepnya bermanfaat Jangan lupa dicoba resepnya ya guys Jangan lupa juga yang bisa subscribe Di subscribe dulu Biar aku tambah semangat lagi bikin videonya Terima kasih yang udah nonton Dadah semuanya Sampai jumpa